Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini Kita akan belajar tentang struktur teks cerama Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan Poin pertama yaitu pembuka Bagian ini berisi salam pembuka Ucapan penghormatan dan ucapan kesubur Kemudian yang kedua, penghantar Bagian ini adalah paragraf penghantar yang mengarah pada topik Biasanya penghantar berasal dari informasi atau berita yang Faktual yang masih terkait dengan topik cerama Kemudian struktur teks cerama yang kedua yaitu isi cerama Yang pertama inti Biasa berisi paparan dari pencerama Pandangan umum Ilustrasi dari materi yang disampaikan Yang kedua, gagasan Berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar Cerama yang baik berisi satu gagasan besar Yang kemudian dikembangkan dalam sub-opik Struktur yang ketiga yaitu penutup Berisi simpulan Kemudian yang kedua, ucapan perhentahan maaf Dan yang terakhir, salam penutup Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu Menyusun bagian-bagian penting dalam cerama Ada delapan hal yang harus diperhatikan saat bercerama Yaitu sebagai berikut Yang pertama, kuasailah materi Yang kedua, tunjukkan penampilan yang menarik Yang ketiga, berbicara dengan singkat, padat, dan jelas Yang keempat, gunakan intonasi dan mimik wajah yang tepat Yang kelima, gunakan gerak tubuh yang wajar Yang keenam, kendalikan ketegangan Yang ketujuh, gunakan bahasa yang baik dan benar Dan yang kedelapan, jangan terpaku pada teks yang kita bawa Selain itu, untuk menjadi pembicara yang baik dan sukses dalam cerama Kamu harus memiliki hal-hal yang berikut Yang pertama, keberanian dan dekat yang kedua Kemudian, pengetahuan yang luas Kemahaman yang baik tentang komunikasi masa Penguasaan bahasa dengan baik dan lancar Dan yang terakhir, latihan yang memadai Kemudian, hal-hal yang perlu disampaikan Apabila hendak melakukan cerama adalah sebagai berikut Yang pertama, tema yang hendak disampaikan dalam cerama Yang kedua, analisis pendengar dan suasana Yang ketiga, kerangkat teks atau cantatan penting Yang keempat, latihan yang secukupnya Contoh-contoh permasalahan yang diangkat ke dalam cerama Adalah sebagai berikut Yang pertama, penanggungan narkoba Yang kedua, pendidikan karakter Yang ketiga, pentingnya wawasan kebangsaan Dan yang terakhir, biasanya yaitu tentang bahaya merokok Nah, pembicara yang baik adalah pembicara yang memiliki kepribadian berikut Satu, karakter yang kuat Dua, pengendalian diri Tiga, keihlasan dan kesungguhan hati Empat, kepekaan terhadap pendengar Lima, supel dan menaruh rasa hormat kepada orang lain Kemudian, kejujuran dan lemah lembut dalam mempersuasi pendengar atau audiens Yang terakhir bijaksana Nah, selain itu Langkah-langkah menulis teks cerama Yang pertama, menentukan tema cerama Yang kedua, mencari atau mengumpulkan informasi Yang ketiga, menyusun draft atau teks cerama Yang keempat, menunis teks Dan yang kelima, mengembangkan teks dengan menyuntingnya Sebelum kita tampil di hadapan audiens Nah, itu tadi tentang struktur teks cerama Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat Dan teman-teman bisa memahami apa yang sudah disampaikan dalam video ini Apabila kurang memahami Silahkan kalian tulis Pendapat kalian di kolom komentar Atau pertanyaan kalian di kolom komentar Kita jawab bareng-bareng Oke, sampai disini Pembelajaran bahasa indonesia tentang cerama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!